Intro Halo guys, so again, welcome back with me Oke, kali ini kita tidak bermain game dulu Tapi kita tetap membahas yang berhubungan dengan game Dan kali ini gue bakalan sedikit ngebahas tentang salah satu game favorit gue Yaitu Free Fire, walaupun gue gak main Kok bisa jadi favorit? Iya, kan kalau favorit belum tentu gue main Yang penting gue jadikan favorit aja Jadi Belakangan ini terjadi sebuah rumor yang cukup sensitif Bukan rumor sih, udah fakta, udah kejadian Bahkan sampai keluar petisi Nanti bakalan kita lihat juga petisinya seperti apa Karena ini menarik banget untuk kita bahas Dan ini bakalan menjadi konten yang sensitif Jadi tolong nanti yang komen di bawah cukup bocil-bocil dewasa aja Bocil dewasa tuh kayak gimana ya Pokoknya yang sudah dewasa Buat bocil-bocil EPEP, bocil-bocil ML Gak usah komen ya guys ya Nanti terjadi pertengkaran di kolom komentar di bawah Jadi tolong Gue bingung sih sekarang guys Kenapa sekarang tuh bocil EPEP sama bocil MM beradu ya guys ya Kenapa gitu? Padahal dulu tuh gak ada guys Dulu tuh yang jadi perseturuan adalah bocil AOV dengan bocil ML Kenapa jadi sekarang ke arah EPEP? EPEP kan urusannya PUBG nih Nih gue nanya baik-baik nih guys ya Coba komen di bawah yang tau kenapa sekarang bocil EPEP dengan bocil ML Jadi berantem guys ya Jadi gini guys Singkat cerita Ternyata ada sebuah hal yang telah dilakukan Atau gue gak tau ini kesalahan siapa Intinya adalah dari Free Fire tersebut Mengeluarkan sebuah Apa ya? Hero baru kah? Atau Emote baru? Atau Dance baru? Goyangan baru? Joget baru? Yang ternyata itu disalah fungsikan oleh para bocil-bocil yang tidak bertanggung jawab ini Dan itu bahkan dipakai ketika ibadah Ini yang berat banget Ini yang sensitif Jadi coba kita lihat dulu deh Seperti apa sedikit cuplikannya Let's go Iklan joki dulu gak sih? Ya guys ya Iklan joki dulu ya guys ya Walaupun kita kagak bahas ML Yaudah lah buat kalian yang mau joki Mobile Legends Langsung aja ke nomor di samping 081-3155-2464 Buat yang saat ini ada di game Epic Legends Buat yang pengen kemitik Sampai kalian sempat Pakai aja jasa joki gue Karena murah, aman, dan tetap saja bisa ditawar Langsung kalian order Biar bisa langsung diproses Karena tidak begitu antri Langsung aja kalian order ke nomor di samping itu Oke kita lihat cuplikan yang sangat menarik ini guys Jadi ini ada sebuah cuplikan ya guys ya DGTV DGTV guys ya Kita lihat guys Sedikit cuplikan ya guys Jadi seru banget guys ya Coba volumenya gue pelanin dulu guys Biar gak terlalu kenceng guys ya Jadi kalian tonton dulu sampai habis Supaya kalian paham Jangan asal komen jelek ya guys ya Jangan asal komen A, komen B, komen C Tonton dulu sampai habis Baru kita berdiskusi secara sehat Jangan secara emosi ya guys ya Lagi bulan puasa Sabar guys Dengan aksi sejumlah bocah Yang melakukan gerakan sujud freestyle Saat sholat rawih Sujud freestyle What are you doing Jill? Rebo Jill Next Para bocah ini cukup bersahkan Selain dilakukan saat ibadah Aksi tersebut juga sangat membahayakan Iyalah membahayakan lah bro Gue gak sanggup ngeliatnya guys Sumpah gak sanggup gue ngeliatnya Ingat guys ini tidak untuk dituruh Ini bukan lucu-lucuan Sumpah ini bukan lucu-lucuan guys ya Ini para dan isi bocil-bocil Gak ada akhlak ini guys ya Dia sosial Gaya sujud dengan pose handstand ini Banyak dilakukan oleh anak-anak Disebut-sebut Sujud freestyle ini dilakukan saat sholat rawih Gelap bro gelap Gelap ini gelap Bener deh guys Gelap Kata gue Buat yang ngerti aja dah Sumpah ya Ini kagak ada akhlak cu Kenapa bisa begitu Kenapa What are you doing Jill? What are you doing? Aduh guys guys Next Lucu dari mana? Kagak ada lucu-lucunya bro Sumpah bro Semakin lama Banyak juga yang menghujat aksi tersebut Astaga guys Itu masih bocil Belum sunat itu Itu titiknya kalau pipis Belum bisa lurus Masih bengkok Astaga cu Bocil Banyak yang menilai Hal itu tidak patut dilakukan Lantaran ibadah dijadikan Sebagai bahan bercandaan Selain itu aksi tersebut Juga bisa beresiko fatal Waduh jatuh Trend ini beresiko Memicu patah tulang leher Iya sih guys Itu gerakan kayak begitu Bahaya guys ya Bisa patah tulang itu Selain itu juga gak boleh Pas ibadah lah guys Alah buset kata gue Kita ibadah itu kan Menghadap Tuhan Tuhan dibercandain Karena yang melakukannya Adalah anak-anak Ya ampun Apalah itu guys Free fire Free fire Itulah kenapa Akhirnya keluar petisi Nanti gue tunjukin guys Terinspirasi dari salah satu Nah ini guys Nih Biang keroke guys ya Tapi jujur Apakah kita pantes Menyalakan sebuah game Ya kan karena ini itu Sebener individu gak sih guys Nanti deh Di akhir video deh Gue mau kasih sedikit Penjelasan juga ya Dia tuh ngikutin Kayak gerakan baru ya Gerakan baru yang ada di Free fire guys Ini gue gak tau di PUBG Ada apa agak sih Kayak beginian Gue gak tau sih Gue ulang lagi Pada bagian game nya Biar lebih jelas ya Nah bagian ini ya Tuh katanya sini Gerakan baru guys Gue gak tau ya Karena gue gak main free fire Coba komen deh Apakah ini gerakan baru Yang ada di free fire Atau bagaimana Katanya bocil-bocil tuh Ngikutin kayak begini guys Jadi memang bocil itu Perlu edukasi Dan ini Kita juga gak bisa 100% menyalakan Free fire sih Karena ya just game guys Memang kita harus Kita yang Tahu diri juga sih Harus kita yang berdidik Harus kita yang paham Dan secara individu Kita harus mengerti Ya itulah dibutuhkan Yang namanya edukasi Gue gak tau lagi Mungkin kalau dibuat Sekedar niru-niru Biasa-biasa aja Tanpa ada urusan ibadah Ini aman-aman aja sih Itu pun berisiko ya Karena bisa patah tulang Bahaya Tapi kalau ini udah Bersangkut paut Dengan yang namanya ibadah Pas sholat Ini yang jadi masalah guys Sampai pada akhirnya Keluarlah petisi Yang nanti gue taruh Di deskripsi Untuk petisinya Jadi kalian kalau mau Tanda tangan silahkan Karena ini sudah ditanda tangan 200 ribu orang Dari target 300 ribu Dan ya ini gara-gara Banyak sekali orang yang meniru Coba gue mau baca dulu Kenapa Petisi ini sampai keluar Gitu ya Coba-coba Kita cari informasi dulu Jadi beberapa tindakan Yang bisa dilakukan Oh jadi petisi ini tuh Ditujukan untuk Developer Free Fire Supaya merubah Supaya merubah Konsep dari Coba kita baca ya Yang pertama Merubah rating Yang lebih sesuai Di Playstore Yang 12 plus Menjadi dewasa plus Gue setuju banget ini guys Ini rating ini Ini penting banget Kenapa? Karena banyak bocil-bocil Yang belum sunat Tadi yang gue bilang Yang kalau pipis masih bengkok Itu masih download epep guys Harusnya Diawasi Kalau misalnya main epep Di bawah umur Diawasi sama orang dewasa Itu gak apa-apa guys Tapi kalau misalnya Dia main sendirian Di kamar pojokan Waduh ini Bahaya Bahlul Terus yang kedua Menghapus emot push up Oh wala itu push up Tuh Push up-nya kakinya Diangkat-angkat guys Menghapus emot push up Atau merubah kata Lakukan push up Dimana saja Kapan saja Wah Ini ada salahnya juga nih Tertulis Lakukan push up Dimana saja Lah kata bocil Lah kan dimana aja Yaudah pas sholat Gue pus up Nah itu yang salah guys Ya mungkin harus diganti Kata-katanya Terus Merubah Eh sorry Membuat sistem verifikasi umur Nah ini Berhubungan dengan yang Nomor 1 juga ya Boleh sih Memberikan peringatan edukasi Di game langsung Dan komunitasnya Ini penting banget Ini bagus guys Gue setuju banget Sama petisi ini Gue bakalan coba Tadat tangan juga Tentu saja nanti Di petisi ini Gue setuju banget Ini bagus banget guys Dan Kabar baik ya Sudah didengar oleh Developer Free Fire Ini Gue gak tau Ini kelihatan apa enggak Coba sedikit gue zoom ya Nah ini kelihatan apa enggak dah Karena ini agak-agak burik guys Tulisannya guys Disini yang bagian Sebelah kiri ya Yang sebelah kiri yang sebelum Itu tulisannya adalah Lakukan push up Dimana saja Nah ini yang salah Karena bocil itu mikirnya Oh ternyata boleh dimana saja Makanya waktu sholat Berarti boleh Ya ini perlu edukasi Jadi Akhirnya diubah Sama developer Menjadi Jangan coba-coba Nah ini bagus nih Ini hal kecil Tapi efeknya itu Lumayan besar loh guys Terhadap bocil-bocil Karena kita tau Bocil-bocil ini kan Ya namanya bocil Mereka gak pikir panjang dong Mereka mencontoh Mereka melihat sesuatu Yang mereka lihat Akhirnya mereka menirukan Di kehidupan nyata Jadi Ini pentingnya edukasi ya guys ya Jadi Berkat petisi ini Akhirnya sudah di Respon Dan mudah-mudahan Kedepannya tidak terjadi Hal-hal seperti ini lagi Dan Ya Dan tentu saja Kita juga tidak bisa 100% Maksudnya Memberikan Masukan terhadap game Yang Menjadi Contoh Yang dilakukan oleh bocil Ini juga kita harus tetap Memberikan edukasi Terhadap individunya Terhadap kita-kitanya Terhadap bocil-bocilnya ini Yang bermain free fire Harus pintar-pintar Guys ya Jangan asal Lihat joget-joget Terus lo joget-joget juga Gak gitu contohnya Jadi Ini sebenarnya Dua hal sih guys Yang pertama Ya free fire-nya juga Harus berbenah Dari segi ini Yang petisi ini Terus yang kedua Dari si bocilnya Individunya ini juga Harus lebih Berhati-hati lagi Lain waktu Tidak Menganggap Apa yang dia lihat itu Terus langsung dipraktikan Di kehidupan nyata Gak semudah itu Makanya ini kembali lagi Ke edukasi Ini sepenting itu Guys ya Nah ini Kalau kita cari di google Dengan kata kunci Free fire Diblokir Itu banyak sekali guys Orang-orang yang membahas Tentang Atau rumor-rumor Atau kahowaks Atau bagaimana Gue gak tau Cuman akhirnya pada Setelah kejadian itu Berdampak terhadap Postingan-postingan Terhadap media-media Yang mengatakan Kalau free fire Bakalan diblokir Khususnya di Indonesia Yang disebut sebagai Merusak bocil Jadi itulah pentingnya Edukasi Gak cuman di individu bocilnya Tapi juga di gamenya Supaya gamenya Lain kali Kalau dia melakukan Sebuah update Emote baru Atau apapun itu Lebih dipikirkan Untuk Supaya tidak Disalahgunakan Oleh si bocil-bocil tersebut Ya bahwa kita tau Free fire ini kan Dimainkan Lebih banyak bocilnya Daripada Orang-orang yang dewasa Belajar juga sih Orang-orang dewasa Tapi lebih mengarah ke Orang-orang di bawah umur Jadi tentu saja Ini menjadi sebuah PR Menjadi sebuah tamparan Untuk developer Free fire Supaya lebih berhati-hati Dalam Mengaplikasikan Sebuah hal yang baru Gamenya Supaya lain kali Tidak terjadi hal Seperti ini lagi ya guys ya Disini yang pengen Gue garis bawah Adalah Akhirnya disini ada petisi Dan ini penting banget Untuk ditandatangani Karena apa Karena Supaya masuk Supaya mendengar Developernya Supaya tidak Lebih berhati-hati lagi Next time Yang tadi gue bilang itu guys Jadi menurut gue ini penting banget Nanti link gue taruh di deskripsi Untuk petisi yang keluar ini guys Ini penting banget Untuk kita ikutin Untuk kita tanda tangani Karena ini isinya bagus Untuk edukasi Terhadap gamenya juga guys Itu aja guys Sedikit video dari gue Thank you yang udah nonton Sampai akhir So jangan lupa di like Share comment Dan juga di subscribe Thank you Bye